Terima kasih Mas, aku jadi semakin yakin kalau apa yang dikatakan sama Yati itu benar Kamu sudah menumbalkan anak kita, Mas, kamu jahat, Mas, kamu manusia jahat Aku gak mau lagi hidup sama kamu, Mas, aku minta cerai, aku gak mau Hana Hana Hana, 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 hey, kamu ngapain, kamu mendingan pulang sekarang, kamu lihat kayak begini coba Enggak, aku gak mau lagi hidup sama kamu, Mas, aku gak mau lagi jadi istri kamu Bapak, Bapak, Ibu, Ibu Dia, dia ini manusia punya ilmu hitam Dan yang lebih parahnya lagi, dia tega mengolbankir anaknya sendiri untuk pesugihannya Dimana sih, Bapak, ada orang tua yang bisa melakukan hal itu untuk Ah, 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 datar kamarnya, ah Eh, kamu gim, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, saya minta maaf, beneran Ini sebenarnya, dia ini lagi stres karena anak kita baru keguguran Nah, dia pikir itu anaknya pas melahirkan keguguran, padahal di dalam kandungannya baru Itu sepapapun Itu jadi, perasaan dia tuh jadi kayak bermasalah Pasal kamu manusia, iblis, tepuk Oh, yaudah kalau gitu, jaga istrinya baik-baik ya, Mas Jangan sampai merasakan warga Siap, Bu, siap, saya minta maaf, Ibu, iya, Pak Saya minta maaf juga ya, Pak Saya akan menjaga istri saya Mas Apa lagi? Aku bener-bener gak nyata, Mas Kamu tega melakukan ini semua, Mas Istighfar, Mas, istighfar Aku bener-bener kecewa sama kamu, Mas Dan mulai sekarang, aku minta pisah dari kamu Kamu gak usah khawatir, Mas Sekarang juga aku akan pergi di rumah ini Yati 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 Aku masih ngebutuhin kamu Aku yang ajar Mereka sudah meninggalkan aku Tapi ini gak mesti biarkan Saya gak maaf kesudian saya berantakan hanya karena mereka berdua Saya harus melakukan perhitungan Sekarang aku mau kemana? Aku sudah gak punya rumah Terus aku mau tinggal di mana sekarang? Coba aja Tadi aku ngambil uang Mas Doris Mungkin aku gak akan lontoh-lontoh seperti gembel kayak gini Aduh Tidak Aduh Malu 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 apa ini Pergi Salah Mas Suara siapa itu? Kalian dengar keputusan? Suara barusan teriak perempuan itu Yaudah Ayo kita cari Ayo Ayo! Astagur Allah, Jin! Ini istrinya Mas Boris, karena yang tadi siap! Bahana itu lho! Iya bener, ini istrinya Mas Boris. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kok aneh? Dia meninggal dengan keadaan kayak gini ya? Kalian lihat aja, seperti dimangsa sama binatang buas. Ini memang tidak mengajar. Aku jadi ingat kejadian meninggalnya Pas Denny itu. Bener itu, bener. Aku yakin, ini pasti semua orangnya si Boris itu. Pengajar emang itu orang. Bener, tidak salah lagi. Tapi sebelumnya, Hana pernah bilang bahwa suaminya itu mengandung ilmu hitam. Jangan-jangan, mereka berdua dijadikan tumbal sama si Boris. Oh, Jin. Ini tidak bisa didarin, Pak. Kita harus bertindak sebelum banyak lagi korban yang berjatuhan. Kita hajar aja si Boris ke rumahnya. Ya. Yaudah, kita samperin aja si Boris. Sudah sudah, yuk! Aku terang berhubung semua keinginan untuk menghabisi wariannya. Ya. Oke. Bagus. Tapi sekarang sebelum pesudian kita ingin diketahui dengan warga. Aku mau kamu membunuh segera, ya. Ya. Boris! Boris! Kurang ajar kamu, Boris. Benar jugaan kami. Ternyata kamu bersekutu dengan Siluman. Sampai tega-teganya, istrimu kamu jambikan tumbal. Siluman. Siluman, kamu dibawa, Siluman. Siluman, keluar, Siluman! 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 Wilson! Kan kalian sil legen Anda. Siluman! 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 Yang terdua juga rasa maaf kau lagi. Jangan ada lagi yang bisa aku peras kaya dulu lagi. Kalau kamu seperti ini, itu mudah saja. Kalau kamu kawin lagi, anakmu harus menjadi temanku. Jangan bisa menikah lagi sedangkan kehidupan aku seperti ini. Jangan coba kawin dari itu. Perjadian kita berlaku sampai kamu mati. Dan aku ingatkan kalian lagi. Kalau kamu gak akan mendapatkan tubal, Nyawamu yang aku hamil. Yati, Yati. Yati, Yati. Kamu kemana aja? Aku udah nyari kamu kemana-mana. Kamu gak ada. Mau ngapain lagi kamu, Mas? Aku mau bersama kamu. Kamu mahukan jadi istri aku lagi. Aku udah ngapungnya siapa-siapa lagi selain kamu. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Aku udah capek. Selama hidup aku, aku selalu dimaki-maki sama kamu. Sekarang aku pengen bebas. Jadi aku mohon sama kamu, mulai sekarang kamu jauhin aku. Jangan gitu, Yati. Aku tuh masih bener-bener membutuhkan kamu. Kamu mahukan jadi istri aku seperti dulu lagi. Aku mohon. Mas, aku mohon sama kamu ya. Jangan nyuruh aku untuk balik lagi sama kamu. Karena aku gak mau, Mas. Lebih baik aku mati daripada aku punya suami jahat kayak kamu. Yati. Jangan nyuruh aku niya. Jangan nyuruh aku niya. Aku nak łutar. Aku mau fi pokok-bihan. Jangan nyuruh aku. Aku katanya. Jangan nyuruh aku. Aku kayak день juhi. Mas, aku-